Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik di kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester 2 Tema 8 Soal nomor 1 Teman-teman Udin sedang bekerja sama dalam membantu Udin membersihkan rumahnya Sikap yang ditunjukkan Udin dan teman-temannya mencerminkan sila ke titik-titik Pancasila A2 B3 C4 D5 Kira-kira manakah jawabannya yang benar ya? Iya, 3 Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 2 Bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu akan membuat pekerjaan A. Semakin berat B. Semakin ringan C. Semakin banyak D. Semakin besar Jawabannya yang benar tentu saja yang B. Semakin ringan Soal nomor 3 Udin sedang bermain sepeda dengan adiknya di halaman rumah Dalam bermain sepeda Udin seharusnya memperhatikan A. Keselamatan diri B. Kecepatan bersepeda C. Banyak gaya dalam bersepeda D. Kebersihan sepeda Nah, saat bermain sepeda Kita harus memperhatikan Keselamatan diri Jadi jawabannya adalah A Soal nomor 4 Dokumen penting juga disebut sebagai A. Barang tidak berguna B. Sampah C. Barang berharga D. Barang buangan Manakah jawabannya yang paling benar menurut kalian? Pintar barang berharga ya Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 5 Dokumen penting pada gambar di bawah ini adalah A. Kartu pelajar B. Kartu tanda penduduk C. Kartu keluarga D. Kartu kelahiran Nah, pada gambar ini Dokumennya bernama Kartu pelajar Soal nomor 6 Tanda yang digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu adalah A, B. C. D. Jawaban yang paling tepat adalah T. T Jadi jawabannya B Soal nomor 7 Gambar di bawah ini menunjukkan pukul A. 1 B. 12 lebih 5 menit C. 13 D. 13 lebih 5 menit Maka jawabannya yang paling tepat? Jarum pendek berada di angka 1 dan jarum panjang berada di angka 12 Tapi ini siang ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 13 Soal nomor 8 Jika Udin belajar pukul 20 dan selesai pukul 21 Maka lama belajar Udin adalah A. 1 jam B. 2 jam C. 3 jam D. 4 jam Cara menghitungnya adalah 21.00 dikurangi 20.00 Hasilnya adalah 1 jam Jadi jawabannya adalah A Soal nomor 9 Siti mulai bermain boneka pada pukul 16 Ia bermain selama 2 jam bersama temannya Artinya Siti berhenti bermain boneka pada pukul A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 Caranya adalah dengan menjumlahkan 16 ditambah 2 Hasilnya adalah 18 Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 10 Hitungan yang biasanya digunakan dalam gerak tari adalah A. 2 kali 6 B. 2 kali 7 C. 2 kali 8 D. 2 kali 9 Manakah jawaban yang paling tepat? Iya 2 kali 8 ya Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 11 Yang merupakan contoh alat musik ritmis adalah A. Kendang B. Gitar C. Seruling D. Piano Manakah yang termasuk alat musik ritmis? Iya Kendang Jadi jawabannya adalah A Soal nomor 12 Gambar di bawah ini menunjukkan pola lantai berbentuk A lingkaran B lurus ke samping kiri dan ke kanan C huruf V D. Diagonal Jawabannya tentu saja ya C huruf V Soal nomor 13 Gerakan melempar dapat menguatkan otot A. Kaki B. Lengan C. Punggung D. Dada Kita melempar menggunakan apa? Menggunakan tangan Berarti menguatkan otot Lengan Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 14 Latihan lempar tangkap bola dilakukan secara A. Individu B. Berpasangan C. Perorangan D. Sendirian Jawabannya tentu saja adalah yang B. Berpasangan Soal nomor 15 Ale bermain saling mendorong berpasangan di air Gerakan saling mendorong dilakukan dengan posisi A. Berbaring B. Duduk C. Berdiri tegak D. Telungkup Manakah jawabannya yang paling tepat? Pintar berdiri tegak Jadi jawabannya adalah C Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya